Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum How are you today? Mualimah berharap semoga anak mualimah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah anak mualimah silahkan di tengok sekelilingnya tempat belajarnya Apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserak Silahkan di kumut, ditaruh di tempat sampah Intro Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah Meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring Dilarang minum sambil berdiri Apalagi di jalan-jalan Kamu tahu enggak, Rasulullah pernah bersadar Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri Apalagi sambil jalan-jalan Enggak boleh ya Oke kak, makasih ya kak nasihatnya Oke Nah anak-anak mualimah Sebelum kita belajar Mari kita membaca doa Sebelum belajar terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Wajalni minas solihin Amin Nah, pelajarannya diperhatikan ya Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak mualimah Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita meroja'ah terlebih dahulu Hafalan di juz 30-nya Semoga anak-anak mualimah Masih ingat semua ya Dan kita meroja'ah tujuannya Agar tidak lupa Baik kita mulai ya Surat Al-Alaka A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrohim Ikra' bismi rabbika allazhi kholak Kholakal insana min alaka Ikra' wa rabbukal akram Allazhi allama bil kolam Allama'l insana ma lam ya'lam Kalla' inna'l insana layatko Ar-ru'ah ustaghna Inna'ila rabbika ruj'ah Ar-ru'ah ustaghna Ar-ru'ah ustaghna Al-ru'ah 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 ustaghna Ada baiknya kita meruj'ah Empat ayat terakhir sebelum ayat 26 Berarti dari ayat 22 Marilah kita meruj'ah sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim الذي جعل لكم الأرض خراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماءاً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبرنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرت الرزقاً قولوا قولوا هذا الذي رزقنا من قبل وعطوا به متشابهة وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتُحْهَرَهُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Yang pertama adalah pelajaran Hifzul Mualimah akan mengajarkan penggalan ayat terakhir dari ayat 26 surah Al-Baqarah Nah yang minggu kemarin kan sudah ada beberapa penggalan Nah yang hari ini adalah yang penggalan ayat terakhir Jadi kita akan mengulang 20 kali seperti biasa Kita mulai ya أَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاشِقِينَ 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 وَمَا يُزِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاشِقِينَ Setelah tadi mengulang penggalan ayat 26 selama atau sebanyak 20 kali Sekarang mari kita gabung seluruh penggalannya dan kita akan menghafal full ayat 26 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِعَيَ يَزْغِبَ مَثَلًا مَا بَعْدُتًا فَمَا فَوْقُهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَازَا عَرَدَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا يُزِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِكِّينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِيَ إِنْ يَزْلِبَ مَسَلًا مَا بَعُذُتًا فَمَا فَوْقُحًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ وَأَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَسِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَسِيرًا وَأَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِبَ مَسَلًا مَا بَعُذُتًا فَمَا فَوْقُحًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ نَمَا زَعَرَدَ اللَّهُ بِهَا زَمَسَلًا يُزِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Diulang-ulang terus ya, semoga lancar ayat 26-nya Pelajaran Science Quran hari ini adalah melanjutkan مَحْوْرِجُلْ هُرُوف Nah, ini adalah melanjutkan yang huruf keluar dari dua bibir Yaitu yang sekarang adalah huruf Fa Setelah kemarin, antum semua belajar tentang huruf Ba dan Mim Nah, hari ini akan mempelajari huruf yang keluar dari dua bibir Yaitu huruf Fa Yaitu Ba itu keluar dari bibir bawah Nah, pegang bibir bawah kalian ya Tapi keluarnya itu dari bibir bawah bagian dalam Yang bertemu dengan ujung gigi seri atas Nah, jadi dia bertemu dengan ujung gigi seri atas Jadi Fa Gitu ya Kita coba contohnya Fa, fi, fu, ba, fufu, fa, ni, fa, na Nah, itu tadi contohnya ya Kalau kita mau mengetahui makhorijul huruf dari huruf Fa Nah, itu coba dimatikan Ba, nanti antum semua akan tahu dari mana asal keluar huruf Fa Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung Atau Al-Khoishum Nah, huruf yang keluar dari rongga hidung itu dengan dengung atau gunah Itu ada lima, tujuh Ada tujuh, gunah musyaddah Yang nomor dua, idegom bigunah Yang nomor tiga, idegom mutajani sain Yang nomor empat, idegom mitselin Nomor lima, ikhlab Enam ikhfah hakiki Tujuh, ikhfah syafawi Nah, nanti tidak akan dijelaskan secara rinci Karena itu penjelasan yang secara rincinya Ketika antum di kelas lima Tetapi nanti akan diperkenalkan secara sekilas saja Jadi, gunah yang pertama yaitu gunah musyaddah Nah, ini adalah ketika mim atau nun Itu berdiri sendiri atau memiliki tashdid Yang kedua adalah idegom bigunah Idegom secara bahasa artinya memasukkan Nah, bigunah berarti dengan gunah Yaitu dengung Nah, idegom bigunah itu Terjadi ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin Bertemu dengan huruf ya Nun, mim, atau waw Nah, ketika nun mati atau sukun atau tanwin itu Bertemu dengan salah satu huruf tadi Maka, bacaannya didengungkan Nomor tiga adalah idegom mutajanisain Nah, idegom mutajanisain ini Diartikan dengan pertemuan dua huruf Yang memiliki makhroj yang sama Tetapi sifatnya beda Atau hurufnya berbeda Cara membaca idegom ini Tidak lagi menggunakan gunah Tetapi tanpa gunah Seperti mengucapkan nun mati Bertemu dengan huruf hijaiyah lam Atau ro Nah, huruf idegom mutajanisain Yang sering ditemui adalah Huruf ta bertemu dengan huruf to Atau del Atau huruf lam bertemu dengan huruf ro Atau huruf del bertemu dengan huruf ta Ada lagi huruf idegom mutajanisain Yaitu zal Yang bertemu dengan huruf zo Ada juga ta bertemu dengan huruf zal Nah, dia memiliki makhroj yang hampir sama Tetapi sifatnya berbeda Yang nomor empat itu idegomitsain Yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim Nah, cara pengucapannya harus disertai dengan gunah atau dengung Biasanya ini kita menyebutnya idegomimi Karena mim mati bertemu mim Huruf yang keluar dari longga hidung yang nomor em Yang nomor lima adalah iklab Iklab arti secara bahasa artinya merubah Sedangkan menurut istilah adalah Pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba Dengan merubah huruf mim dan disertai dengan gunah Jadi iklab adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba Yang nomor lima dari longga hidung adalah ikfa hakiki Atau kita biasanya ngomongnya ikfa saja Nah, secara bahasa ikfa ini artinya menutupi Dan hukumnya akan berlaku ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang lima belas Kecuali huruf izhar Kecuali huruf izhar, idegom dan juga huruf iklab Jadi selain huruf itu adalah huruf ikfa Dan cara membacanya antara huruf izhar dan huruf idegom Yang terakhir atau yang nomor tujuh yaitu ikfa syafawi Yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba Jadi hurufnya hanya satu Cara pengucapannya adalah mim tampak samar disertai dengan gunah atau dengung Nah, itu tadi tujuh cara-cara pengucapan yang keluar dari longga hidung Halo, Assalamualaikum Jadi pelajaran IPA kali ini adalah tentang pentingnya keseimbangan alam Minggu lalu kita sudah belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam Nah, kita akan belajar tentang pentingnya keseimbangan alam Nah, mungkin ada beberapa Atau untuk memudahkan anak-anak mu'alimah mengerti kata-kata kosa-kata di IPA Mu'alimah akan merangkum kosa-kosa kata Kosa kata IPA Di sini, jadi nanti kalau ada yang tidak tahu atau tidak dipahami Boleh nanya mu'alimah Tapi yang di luar yang kosa kata ini ya Nah, ini ada keseimbangan, pelestarian, organisme Apa itu alam, apa itu ekosistem Terus apa itu harmonisasi, apa itu reboisasi, dan apa itu hutan Nah, nanti kalau kalian bingung kalian bisa lihat di sini Kosa kata apa saja itu sudah mu'alimah cantumkan Nah, pelajaran kita adalah jenis-jenis sumber daya alam Yang pertama adalah lahan Jadi ada sumber daya lahan Yang kedua, sumber daya mineral Ini biasanya seperti batu intan, termata, rubi Yang warna hijau giyok Itu biasanya batu-batu mulia atau batu berharga Yang ketiga, sumber daya air Ini nanti akan kita pelajari ya Dan yang keempat adalah sumber daya hutan Kemarin sudah kita bahas sedikit Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian sumber daya hutan Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang ini Yang pertama itu ada melakukan tebang pilih tanam Yaitu berdasarkan umur, fungsi, dan juga ukuran dari pohon tersebut sebelum kita tebang Yang kedua adalah perlindungan tumbuhan dan hewan langka Masih ingat ya, anak-anak mu'alimah Itu dilindungi agar tidak punah Contohnya seperti komodo Terus ada tumbuhan bunga rafasia atau bunga bangkai Yang ketiga ada reboisasi atau penghutanan atau penghijauan kembali Yaitu penanaman pohon pada hutan gundul Yang keempat, tidak membuang sampah di hutan Ini sebenarnya lebih baik tidak membuang sampah sembarangan Kemudian memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi pembalak liar atau pembalak hutan Pembalak itu adalah penebang pohon yang secara besar-besaran dan ilegal Atau tidak memenuhi hukum atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat Jadi dia suka-suka dia Sudah nebang tidak pakai izin Terus motongnya banyak-banyak lagi Jadi buat hutan jadi gundul Nah ini pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan Nah ini kita lakukan melalui reboisasi Jadi reboisasi itu adalah penghijauan kembali Jadi nanti manfaatnya itu akan dibahas seperti video minggu lalu Materi berikutnya adalah tentang manfaat penghijauan Untuk melestarikan lingkungan Tadi kita sudah belajar tentang langkah-langkah pelestarian lingkungan Nah sekarang adalah manfaat penghijauan untuk melestarikan lingkungan Jadi ini adalah kelanjutan dari Ayo lestarikan lingkungan sekitar Yang akan kita pelajari adalah yang pertama Mencegah terjadinya bencana alam Ini adalah manfaat yang kita dapatkan ketika kita melestarikan lingkungan Yang kedua adalah ketika kita menanam pohon Maka pohon tersebut akan menyimpan persediaan air Jadi dia menjaga persediaan air tanah Yang ketiga itu mengembalikan kesuburan tanah Yang keempat menjadikan lingkungan asri dan indah Yang terakhir mencegah pencemaran udara dan pemanasan global Nah ini akan kita bahas satu per satu Adalah manfaat dari pelestarian lingkungan secara penghijauan atau rebolisasi Yang pertama adalah mencegah bencana alam Jadi jika hutan gundul karena pepohonan semuanya ditebak Maka ini gambar hutannya gundul Kalian bisa melihat bahwa sepanjang atau sejauh mata memandang itu semuanya tanah Nah jika hutan gundul Bencana yang akan terjadi adalah Longsor Karena tidak ada yang menahan tanah Biasanya ada akar pohon yang menahan tanah Dan selanjutnya adalah Banjir Nah oleh karena itu diperlukan penanaman kembali Atau penghijauan Yaitu penanaman kembali pohon Atau tanaman untuk mencegah bencana Longsor itu karena tidak adanya Akar tumbuhan yang menahan tanah lagi Sedangkan banjir Itu terjadi karena tidak adanya tumbuhan Lebih khususnya akar tumbuhan Untuk menyimpan persediaan air di dalam tanah Jadi airnya itu langsung turun ke perumahan warga Sehingga mengakibatkan banjir Kemudian Manfaat yang kedua adalah menjaga persediaan air tanah Kalian bisa melihat bahwa ketika hutan itu asri Yang gambar pertama ini Kalian bisa melihat bahwa airnya sangat jernih Dan juga bersih Nah bagaimana sih Pohon atau tumbuhan itu bisa menjaga persediaan air tanah Jadi penghijauan Merupakan kegiatan yang dilakukan Dengan cara menanam tumbuhan atau pepohonan Kemudian tumbuhan itu Memiliki bagian tubuh Yang disebut dengan akar Kemarin pada September 1 Antum semua sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan Nah yang pertama itu kan ada akar Jadi akar itu Memiliki Manfaat untuk menahan tanah dan Menyimpan air Jadi akar tumbuhan juga berfungsi untuk Menyerap air hujan Terus semakin banyak pohon Berarti semakin banyak Persediaan air tanah Yang disimpan oleh pohon itu Sehingga manusia dapat memanfaatkannya Untuk kehidupan sehari-hari Kemudian Penghijauan atau reboisasi Dapat mengembalikan kesuburan tanah Kenapa bisa begitu? Karena Ketika kita menanam pohon Dan pohonnya itu sudah besar dan lebat Maka dia akan memiliki daun Daun yang gugur itu Dapat menjadi humus Bagi tanah dan juga bagi Tumbuhan tersebut Jadi selain mencegah kerusakan Daun yang berguguran itu dapat menjadi humus bagi tanah Dia membuat tanah menjadi tidak gersang Terus Dia dapat mengembalikan kesuburan tanah Karena selain menutupi tanah dari sinar matahari langsung Dia juga akan menjadi kompos Sehingga dapat menjadi pupuk bagi tumbuhan itu sendiri Selain itu Tumbuhan akan melindungi tanah dari kerusakan Akibat sinar matahari Nah ketika kita Berada di bawah pohon Itu kan udara menjadi lebih sejuk Berbeda ketika kita di bawah sinar matahari secara langsung Manfaat berikutnya Menjadikan lingkungan asri dan indah Nah ini adalah salah satu gambar hutan bambu Ini di Jepang ya Ini adalah salah satu contoh hutan rekreasi Karena hutannya asri dan juga rapi Jadi orang-orang akan berdatangan untuk mungkin menenangkan diri Atau berekreasi atau sekedar mengambil foto Penghijauan itu seperti yang kita pelajari tadi Dapat mengubah lingkungan tandus dan gersang menjadi lebih asri Kemudian lingkungan yang asri akan menciptakan kehidupan yang nyaman Bagi makhluk hidup Karena siapa yang akan tahan tinggal di tengah gulung pasir tanpa Tanpa pohon ya Karena kita dapat berteduh di bawah pohon Dan ketika pepohonan itu menjadi lebih besar Dia bisa dimanfaatkan sebagai Untuk sarana rekreasi atau juga pendidikan Bagi ilmu pengetahuan Yang terakhir adalah Mencegah pencemaran udara dan pemanasan global Pencemaran udara dan pemanasan global Terjadi karena tingginya tingkat karbon dioksida di udara Karbon dioksida ini bisa saja dihasilkan dari kendaraan bermotor Kita semua pakai tiap hari Atau dari pabrik Pabrik juga menghasilkan karbon dioksida Dan pada malam hari Sebenarnya tumbuhan juga melepaskan karbon dioksida Tetapi ketika siang hari Dia akan melepaskan oksigen Tumbuhan ketika siang hari Dapat menyerap karbon dioksida Dan merubahnya menjadi oksigen Semakin banyak tumbuhan ditanam Semakin banyak oksigen yang dilepaskan ke udara Maka udara menjadi lebih sejuk Sehingga mencegah pencemaran udara dan pemanasan global Nah ini adalah salah satu poster Dimana ketika kita melakukan penghijauan Maka bumi semakin menjadi lebih baik Karena lapisan ozonnya akan semakin membaik Tidak semakin memburu Kita hidup di planet yang 71% permukanya Diselimuti air Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air Dan itu bikin kita butuh minum setiap lapis ngapa-ngapain Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi Menghilang dalam sekejap Apa yang akan terjadi? Singkatnya Tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah Mulai dari manusia Tumbuhan Sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita Nggak bakal bertahan lama Semua ikan di laut akan mati Hanya dalam hitungan jam Manusia pun Nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu Terus kalau gitu Apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama Bumi akan jadi sangat-sangat panas Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar Kalau nggak ada air Semua gas ini bebas mengudara Terperangkap di atmosfer Dan muncullah efek rumah kaca Yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik Kalau udah begini Tinggal tunggu waktu aja Sampai nasib bumi sama kayak planet Mars Bumi nggak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya Tapi jadi bola bundar berwarna coklat Sungguh sangat mengerikan Nggak cuma itu Tanpa air Bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas Karena nggak ada beban air laut yang menahannya Gunung-gunung berapi pun mati Karena nggak ada air Yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma Jadi Kalau bumi tanpa air beneran terjadi Mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi Tapi Kalau gitu Bisa nggak sih kita nyiptain air aja? Hmm Secara teori Hal ini sebenarnya bisa dilakuin Tapi meskipun air cuma terdiri dari dua elemen Ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit Satu-satunya cara untuk menggabungin dua elemen ini adalah dengan disulut api Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu apalagi dalam jumlah besar Bisa bahaya banget Karena bakal nyebabin ledakan yang besar Hmm Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi Memproduksi air dalam jumlah besar Masih kita simpan jadi angan-angan Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat Maka selagi persediaan air masih ada lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi Tidak semakin tercemat Dan seperti biasa Terima kasih Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya menjaga pelestarian sumber daya air Kita semua tahu ya bahwa air itu merupakan sumber utama dalam melakukan kegiatan sehari-hari Nah apa itu air? Air adalah sumber daya alam yang penting bagi semua makhluk hidup yang diketahui sampai saat ini di bumi Nah jadi makhluk hidup di bumi itu Manusia, tumbuhan, hewan sangat memerlukan air Tetapi kemungkinan besar di planet lain seperti Mars dan Venus Tidak akan ditemukan air Kemungkinan besar karena tidak adanya kehidupan di sana Tetapi di bumi air merupakan sumber utama Peta konsep yang akan kita belajar di hari ini adalah Yang pertama sumber air Yang kedua fungsi air Yang ketiga pencemaran air Dan yang keempat adalah menjaga pelestarian air Baiklah kita langsung yang ke pertama Yaitu sumber daya air Jadi sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna bagi manusia Kegunaan air meliputi di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan Sangat jelas bahwa seluruh manusia membutuhkan air Dan air yang kita butuhkan adalah air tawar Sumber air Di antara lain adalah air permukaan Ini adalah air yang terdapat di permukaan bumi Seperti danau, sungai, air rawa, atau air laut Kemudian aliran sungai bawah tanah Nah ini seperti contohnya Di sini ada sungai bawah tanah Biasanya dia di dalam goa Kemudian ada desalinasi Desalinasi ini adalah Perubahan dari air asin Biasanya air laut Dilubah menjadi air tawar Terus ada air tanah Air tanah ini adalah air sumur Yang biasa kita gunakan sehari-hari Kemudian air beku Dan yang ini adalah es yang membeku di kutub utara Atau yang di kulkas kalian Itu juga termasuk sumber air Kemudian Yang kedua adalah fungsi air Jelas sekali ya fungsinya Bahkan kita mungkin kalau puas saja Yang kita makan atau minum Pertama adalah air Nah yang pertama fungsi air di bidang pertanian Diperkirakan 69% penggunaan air Di seluruh dunia itu untuk irigasi Karena tumbuhan tidak akan bisa tumbuh Tanpa air dan sinar matahari Kemudian untuk industri Di sini kalian bisa lihat ada PLTA Atau industri tahu Bahkan membutuhkan air Untuk proses pembuatan tahu Atau industri bahan kimia Juga membutuhkan air Jadi 15% air Air di seluruh dunia digunakan untuk industri Yang ketiga adalah rumah tangga Nah yang ini adalah air yang kita minum Air yang untuk bunda kalian memasak Atau juga air untuk membersihkan rumah Atau untuk berkebun Nah penggunaan air di rumah tangga Sekitar 15% Untuk minum, mandi, memasak, sanitasi, dan berkebun Selain itu air juga digunakan untuk rekreasi Seperti wisata air Dan juga untuk lingkungan dan ekologi Seperti yang di kolam Itu kan ada ikan yang membutuhkan air Atau katak Selanjutnya adalah tentang Pencemaran air Pencemaran air adalah suatu Perubahan keadaan Di suatu tempat penampungan air Seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah Akibat aktivitas manusia Nah apa yang mencemari air itu? Namanya adalah limbah Jadi limbah itu dapat berupa apa saja? Dapat berupa wastafel, pancuran, atau jamban Pokoknya yang mengalirkan kotoran Jadi limbah itu air kotoran ya Dari kegiatan komersial Industri dan pertanian Istilah ini juga mencakup Aliran bekas air hujan Yang terjadi ketika curah hujan Membawa garam jalan Minyak, lemak Bahan kimia seperti peptisida Dan puing-puing dari permukaan Yang tidak tembus ke saluran air Jadi ketika ada suatu pabrik Itu membuang limbahnya ke saluran air Jadi misalnya ke parit Jadi parit itu menjadi tercemar Atau di laut Ada turis atau wisatawan lokal Yang membuang sampah sembarangan di laut Itu lautnya juga tercemar Ketika kita membuang sampah di selokan Atau di got Dan itu merupakan sumber aliran air Berarti kita juga telah mencemari air Jadi limbah itu bisa apa saja Bisa dari pabrik yang besar Atau dari kita sendiri sebagai individu Nah berikut adalah tanda-tanda Bahwa air telah tercemar Jadi ada beberapa indikator Yang pertama adalah perubahan pada temperatur air Nah jadi ketika air itu tercemar Maka suhunya juga berubah Dari suhu rata-rata sebelum air tersebut tercemar Yang kedua ada perubahan rasa Warna dan bau Nah ini pasti sudah jelas Baunya menjadi lebih tidak sedap Warnanya lebih menjadi pekat Kemudian kalau rasa Siapa yang mau ngerasain air yang terkena? Limbah Kemudian yang ketiga Mikroorganisme yang berlebih atau kurang Jadi ketika air itu tercemar Terdapat pertambahan atau pengurangan Mikroorganisme atau makhluk hidup Jadi misalnya ada hewan yang memang dapat tinggal Atau hidup di limbah Tetapi ada hewan yang tidak dapat Atau tidak sanggup bertahan hidup di limbah Kemudian yang nomor empat akan muncul endapan Atau bahan terlarut atau koloid Yang kelima Peningkatan radioaktifitas pada air lingkungan Nah itu tadi tanda-tandanya Dari ketika air tercemar Nah ini adalah salah satu gambar Saluran air Yang dimana warganya Kebetulan tidak Menjaga kebersihan Yaitu membuang air Di saluran air Membuang sampah di saluran air Mereka menganggap bahwa itu tempat sampah Ketika mereka membuang Dan sampahnya terbawa Mereka menganggap sudah selesai Padahal sampahnya bisa terbawa sampai ke laut Nah ketika air tercemar Apa yang akan terjadi? Nah dampaknya adalah Yang pertama Kesehatan manusia Setiap tahun Air yang terkontaminasi Membuat sakit sekitar 1 miliar orang Ini sendiri adalah Seperti timbal balik Ada sebab Ada akibat Ketika orang membuang sampah Seperti yang gambar tadi Maka Yang tinggal di daerah sekitar situ Pasti juga akan merasakan Yang pertama adalah Bau tidak sedap Dari sampah yang menumpuk Kemudian Ketika mereka menggunakan air itu Maka mereka juga menggunakan air kotor Atau mereka memakan ikan dari sungai tersebut Atau aliran air tersebut Padahal Airnya sudah tercemar Maka ikannya juga akan ikut tercemar Ikannya juga akan Makan dari air yang tercemar tersebut Jadi masuk ke organ ikannya Dan ikannya membawa Zat beracun Kemungkinan besar seperti itu Dan ketika ikan dimakan oleh manusia Maka manusia juga akan menjadi sakit Mungkin paling yang ringan itu Sakitnya adalah diare Tapi bisa lebih dari itu Mungkin ikannya itu Dari daerah atau air Yang tercemar limbah merkuri Dari suatu pabrik cat mungkin Dan masyarakat sekitar tetap memakannya Nah kemudian Ketika manusia memakan Maka merkuri itu juga akan mengendap di tubuh manusia Dan bisa mengakibatkan kanker Yang kedua adalah Membahayakan lingkungan Nah lingkungan sudah pasti ya Apalagi tadi yang paling Dirugikan adalah Yang hidup di Tempat itu Di danau itu Atau di sungai itu Atau di rawa itu Ikan-ikan Katak Dan mikroorganisme lain Tetapi akan kembali lagi ke manusia Membahayakan salah satu dari organisme ini Dapat menciptakan efek berantai Nah ini tadi Pasti kembalinya ke manusia Karena manusia makan ikan Dan membahayakan seluruh Lingkungan perairan Bisa jadi juga Akan membuat tumbuhan yang di sekitar Perairan tersebut Akan mati Nah ini adalah gambarnya ya Yang disini adalah Ada perairan yang sudah tercemar oleh Limbah plastik Atau sampah plastik Dan ini adalah Salah satu contoh laut juga Dimana orang-orang membuang Limbah seperti minyak Dan juga limbah pabrik Nah ini ada ketika Bebek biasanya mandi di sungai Dan ketika Sebuah pabrik membangun Pabrik di dekat sungai Dan membuang limbahnya ke sungai Tanpa disaring terlebih dahulu Tanpa dibersihkan terlebih dahulu Limbahnya Dan kita bisa lihat bahwa Bebeknya itu berubah menjadi hitam Karena terkena limbah dari sungai Nah itu pasti merugikan Karena manusia juga akan makan bebek Nah ini adalah gambar Mikroorganisme yaitu ikan Yang mati Karena terkena limbah Jadi dia tidak dapat bertahan hidup Ketika terkena limbah Kan sayang sekali ya Nah Karena kita sudah mengerti dampak Dari pencemaran air Mari kita menjaga bersama Kelestarian air Karena air bersih sangat dibutuhkan Nah caranya Ini ada 5 Yang pertama yaitu Kurangi penggunaan plastik Dan kalau bisa menggunakan Atau ketika kalian belanja Bawa tas yang dari kain Jadi kalian tidak perlu plastik lagi Yang kedua Atur pembuangan sisa cairan Pembersih kimia Minyak dan bahan-bahan yang sulit terurai Jadi kalau kalian punya bekas Seperti baterai Atau bahan kimia Itu Sebaiknya jangan dibuang ke saluran air Yang ketiga Rawat mobil agar oli Tidak mudah bocor Ataupun buku Karena ketika bocor di jalan Dan ketika hujan Maka Air hujan akan membawa Oli tersebut ke saluran air Dan akan dilanjutkan ke sungai Kemudian ke laut Keempat Hindari penggunaan pesticida dan herbicida Ini adalah Pembunuh serangga yang digunakan Biasanya ya Olah petani Yang kelima Jika memelirah hewan Pastikan kotorannya tidak Mencemari lingkungan Nah ini Biasakan kalau Kita punya hewan Siapa yang punya hewan Biasanya Kucing Kalau kucing dia diurusnya sendiri ya Tapi usahakan Jangan dibuang ke saluran air Kemudian Stop buang sampah ke laut Atau paling bisa Jangan buang sampah sembarangan Kemarin kita sudah belajar tentang itu ya Dilarang buang sampah sembarangan Karena itu tidak bagus Untuk lingkungan sekitar Kemudian Ini ada Gambar ikan Ini ikan di laut Yang Dia Sudah berteman Bahkan ada beberapa hewan Itu yang terjebak Di sampah plastik Misalnya Seperti penyu Atau juga anjing laut Atau singa laut Atau ikan Yang bahkan Dia di dalam plastik Dan tidak bisa keluar Gitu Nah Mari kita menjaga Kelestarian air Terima kasih telah menonton! 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 Kavaratu majelis Bersama-sama Semoga kita diberi panjang umur Dan dapat bertemu Di pertemuan selanjutnya